Kita awali berita pertama dari Kabupaten Mamuju. Pemirsa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ikatan pelajar mahasiswa Pitu Ulunasalu berunjuk rasa di kantor Dinas Kependudukan dan Pencataran Sipil Kabupaten Mamuju. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan di kantor di Seduk Capil yang dinilai sangat meresahkan masyarakat. Puluhan mahasiswa dari ikatan pelajar mahasiswa Pitu Ulunasalu Ipma Pus Cabang Mamuju mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencataran Sipil Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan di kantor di Seduk Capil yang dinilai telah meresahkan masyarakat. Masyarakat yang hendak mengurus kelengkapan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu tanda penduduk kerap dipersulit. Setiap masyarakat yang hendak mengurus KTP, pihak di Seduk Capil selalu mengaku kehabisan melangkuh. Namun jika oknum pejabat datang, langsung dilayani oleh pegawai. Proses pengawalan, kemudian pendampingan yang kami lakukan dari penampus kepada masyarakat, ternyata banyak masyarakat yang kami dampingi itu kalau membuat KTP selalu istilahnya berangkuhnya habis atau tidak ada untuk KTP elektronik. Tapi ternyata ketika ada oknum-oknum yang mungkin jabatannya tinggi atau terpandang, itu ternyata mereka langsung diterbitkan KTP-nya. Selain persoalan kartu tanda penduduk, mahasiswa juga menyoroti adanya penerbitan kartu keluarga ganda. Mahasiswa menuntut kepala dinas yang baru, agar lebih profesional dalam mengelola data kependudukan, dan oknum yang terlibat dalam penertiban kartu keluarga ganda segera dicopot. Aksi ini sendiri berlangsung aman dengan pengawalan ketat oleh petugas Satpol PP dan anggota Polres Mamuju. Usai menyampaikan tuntutannya, puluhan mahasiswa ini langsung membubarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!